A'udhu Billahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu Billahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu Billahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang orang-orang yang zalim telah disediakan bagi mereka. A'udhu Billahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika mereka minta minum, akan dibeli minum, tapi dengan cairan seperti besi yang mendidih. Diasbih hujuh yang menghamuskan wajib mereka. Bi'sa syarab, itu adalah minuman yang paling jelek. was head wabarakatuh, dan neraka adalah tempat istirahat yang paling buruk. Nah itu tetap kebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang jahatnya. Ada pun di ayat 30 kebalikannya, apa yang akan didapatkan oleh mereka yang beriman dan yang beramal sahih. Apakah Allah, Allah tidak akan menyianyikan amanan sahih yang telah mereka kerjakan, pasti akan ada pahala yang di sisi Allah dengan pahala yang baik. Di sini disebutkan amanu wa amiru salihat. Jadi kalau kita mau masuk surga, maka harus terkumpul dua perkara ini. Keimanan yang benar dan aman yang sahih. Kalau hilang salah satunya, maka tidaklah cukup. Misalnya orang hanya beramal, tapi tanpa dirinya dengan ilmu. Seperti orang-orang Yahudi. Ya. Seperti orang-orang Yahudi. Atau seperti orang-orang masyarakat. yang mereka hanya semangat beramal, tapi tanpa ilmu. Atau orang-orang yang sebaliknya berilmu tapi tidak beramal. Itu orang-orang Yahudi. Nah jadi orang-orang yang Ahlul Jannah adalah yang terpengaruhi kedua-duanya. Berilmu dan mengamalkan ilmunya. Makanya As-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahab pada bawah Allah. Menjadikan dalil suratul asr. Wa al-asr inna al-insana nabi al-asr. Illa datina amanu wa amilu salihan. Itu dijadikan nadir tentang berilmu dan beramal. Ya. Itulah yang dimaksud dengan Ahsan wa amalah. Al-Fatihah. Haaazaa ziragun mustaqim. Al-Fatihah.